Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan dapur bunda siska di video kali ini saya mau berbagi resep memasak olahan tempe yang sangat simple tapi enak banget kalau kalian penasaran bagaimana cara masaknya yuk kita simak sama-sama dan jangan lupa simak sampai habis ya supaya nanti kalian tidak ketinggalan trik dan caranya nah ini saya siapkan satu pepan tempe harganya di kampung saya 2000 setengah teman-teman kalau di rumah bunda-bunda berapa ya soalnya setiap kampung itu harganya berbeda ini saya iris tipis memanjang sesuai selera saja tapi si bocil bunda siska sukanya seperti ini teman-teman kemudian kita sisikan dulu ini bumbunya 3 siung bawang merah saya iris tipis-tipis eh bawang merah bawang putih teman-teman kemudian ini 3 siung bawang merah kita iris tipis-tipis juga kemudian 2 lembar daun jeruk sekarang kita siap memasak pertama kita goreng tempenya kita goreng jangan terlalu matang ya teman-teman pokoknya setengah matang lebih kira-kira apa 80% begitu ya sampai kecoklatan masakan ini kesukaan si bocil karena enggak pedas tapi enak banget teman-teman rasanya bagi budak-budak yang punya si bocil enggak suka makan ini boleh dicoba dijamin nanti bocil sampean suka sekali seperti keponakan dapur bunda siska namanya sifat nah ini sudah matang kemudian saya angkat lalu kita tumis bumbunya kita tumis bawang putih dan bawang merah sampai harum nah setelah harum kemudian kita masukkan daun jeruknya kita iris tipis-tipis seperti ini kita tumis-tumis lagi nah sekarang kita masukkan tempenya kita tumis sebentar ini keponakan saya agak berisik teman-teman soalnya dia mengganggu dapur bunda siska di belakang ini kepo-kepo pokoknya ini roiko ayam saya taruh sedikit atau ditukupnya saja sedikit lada bubuk soalnya nanti pedes-pedes ya teman-teman ini ketumbar ketumbarnya saya taruh agak banyak supaya nanti enak teman-teman pokok ini menu ini sangat disukai bocil-bocil yang susah makan ini kecap manisnya satu saset saja ini bagi bunda-bunda yang punya si bocil susah makan cocok sekali loh nah sekarang saya tambahkan sedikit gula merah supaya nanti tempenya agak crunchy begitu ya teman-teman tapi enggak terlalu manis juga kemudian ini tadi saya tambahkan air kira-kira 2 sendok makan teman-teman supaya enggak terlalu kering ya kita tumis-tumis lagi kita tumis sampai airnya itu agak menyusut ya teman-teman supaya nanti bumbunya itu meresap nah ini sudah meresap dan airnya itu sudah menyusut wah ini baunya sangat enak sekali teman-teman nah sekarang kita matikan apinya kemudian kita angkat kita taruh di piring saji simpel sekali kan teman-teman caranya baunya sangat sedap sekali dan enak banget apalagi dimakan dengan nasi hangat-hangat terimakasih yang sudah menonton video saya sampai selesai semoga bermanfaat dan semoga nanti kalian suka dengan video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati